Oke, bertemu lagi ya bersama saya Bli Gede disini Jadi dalam channel Studio Pemancing Nah, dalam video kali ini saya ingin bertanya kepada kalian Apakah kalian bosan melihat Studio Pemancing buat layangan terus setiap harinya? Tenang, karena dalam episode layangan kali ini Kita akan mengajak kalian melihat-lihat bagaimana kondisi dan apa saja layangan yang kita punya di markas Studio Pemancing Tapi sebelum itu ada baiknya kita intro dulu Oke, peace out! Woohoo! Itu baru di dalam rumah saya teman-teman Oke, jadi di rumah saya itu ada beberapa layangan-layangan yang sudah dibuatkan di musim lalu ada Yang di musim sekarang pun juga ada gitu ya kan Nah, kalian sudah lihat videonya itu baru beberapa bagian saja teman-teman Oke, dan sekarang kita akan mereview semua layangan yang ada di channel Studio Pemancing Dari kita buat layangan awal sampai sekarang gitu ya kan Nah, tapi mungkin ada beberapa layangan-layangan yang hilang itu termasuk kategori layangan yang putus yang sudah dijual ke anak-anak atau yang sudah diberi minta atau dikasih minta Saya kasih minta ke anak-anak di sekitar sini Jadi kita review yang masih tersisa saja oke Sekarang kita menuju ke sini Ini dia teman-teman Nah, itu dia ini koleksi layangan kita ini Nah, sebenarnya sekarang saya letakkan ini semua di rumah ya Dulu di rumah gitu ya teman-teman Di dalam rumah karena sudah tidak muat lagi Tempat kita sudah sempit Sekarang kita pindahkan di luar saja Ini untuk sementara saja Mungkin nanti kalau sudah sore kita bawa ke dalam lagi gitu teman-teman Biar ada tempat dulu Karena di dalam rumah kan agak sibuk juga Jadi harus perlu wilayah atau daerah yang lebih luas gitu Kalau ditambah layangan itu jadi sempit gitu ya kan Oke, sekarang kita turunkan dulu layangannya ya Untuk belakang saya itu ada banteng dan juga karangsai Oke, cakep Nah, oke guys ya Sebelum itu Sebelum kita ambil ini semuanya Karena barusan kemarin kita dikemas-kemas lagi Dan kita akan bongkar lagi dan tunjukkan kepada kalian Nah, jadi sebelum itu kalian wajib dulu Dicek dulu video-video sebelumnya Karena semuanya Semuanya ini sudah ada tutorialnya Bahkan di musim lalu Dan itu sama dengan tenggelam ya teman-teman Requestan kalian itu semuanya pada tenggelam semua gitu ya kan Jadi, biar kita nggak buatnya dua kali Nah, itu tutorialnya sudah pada jelas semua teman-teman Jadi, kalian langsung saja cek di video-video sebelumnya Kalau kalian nggak nemu videonya itu Kalian ketikan saja di bar pencariannya Misalkan layangan mitonan lah Mitonan Madiun gitu Kalian ketikan saja Cara membuat layangan mitonan Madiun Studio pemancing Nah, gitu Di belakangnya kalian isikan studio pemancing Kalian pakai voice note kalian boleh Kalian ketik pakai jari kalian boleh Itu semuanya akan terlihat Nah, jadi disini studio pemancing sudah buat layangan semua ya Hampir semua yang ada di seluruh Indonesia Jadi, bagi kalian yang belum mengecek Atau mungkin daerah kalian yang sudah dibuatkan Tapi kalian belum nonton Kalian tonton saja Oke, sekarang kita ambil layangannya Yuk Ini dia ya guys ya Layangannya Agak banyak dan nggak ribet ya Ya, ini yang paling depan ini kalian sudah tahu Ini namanya gapangan kerangsai Ini baru sebulan yang lalu kita buat Kalian jika nggak tahu videonya Cek saja di video sebelumnya Oke Aduh Agak ribet ya Banyak guys Banyak sekali Ini kayaknya kalau di review satu-satu Kayaknya bakalan jadi videonya satu jam lebih kayaknya teman-teman Ya, tapi nggak apa-apa Saya akan persingkat-singkat saja ya Kita akan tunjukkan layangannya bentuknya seperti apa Itu aja teman-teman Nggak lebih kok Nah, ini kita pinggirkan dulu ya kan Tuh, mantap Nah, jadi yang pertama kita review yaitu ada Pagon Ceper Nah, ini dia yang Pagon Cepernya mungkin nggak kelihatan nanti ya Nggak terlalu jelas karena kita Cahayanya agak minim karena ada ini Terpal ya teman-teman Jadi seperti ini dia Nah, ini tutorialnya sudah ada Ini namanya Pagon Ceper Bukan Pagon Cemani ya teman-teman Kalau Pagon Cemani Itu hampir mirip kayaknya sama Pagon Ceper Cuman sinaranya itu yang panjang ya Oke, itu bedanya Nah, yang kedua itu namanya ini lupa ya teman-teman Saya namanya ini lupa ya Kalian bisa tulis di kolom komentar Nah, jadi ini layangannya bagus sekali Dan ini salah satu layangan yang saya suka juga teman-teman Tapi disini sudah bolong ya Sudah berlubang tadi waktu musim lalu Kita terbangkan dan nyangkut gitu teman-teman Jadi bolong ya Oke, kita langsung saja Ini sudah selesai Nah, ini kalian bisa tulis di kolom komentar Namanya apa Saya lupa coy Lanjut Nah, ini yang biasa ya Ini biasa gapangan atau gapangan yang biasa Yaitu layangan Pagon ya teman-teman Ini sudah ada tutorialnya semua Kalian tinggal cari saja Oke, ini layangan Pagon juga Kebanyakan disini Kayaknya kita lebih sering buat Pagon ya teman-teman Oke, lanjut Disini namanya apa ya Badolan kalau tidak salah ya Badolan Nah, mirip seperti ini Tapi kalau badolan itu kan Yang di bawahnya itu kan lebih pendek kan Tapi kalau disini lebih panjang gitu ya Dia bisa dikatakan Apa, sininya burung di bawahnya bisa dikatakan Pagon juga gitu ya kan Tapi ini namanya badolan ya teman-teman Oke, lanjut Nah, yang disini ada double bulan Nah, ini dia layangan gapangan Double bulan Nah, jadi disini mungkin layangannya agak sedikit usang ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Karena ini sudah 6 bulan lewat Bahkan 1 tahun ya teman-teman Nah, semenjak busim layangan yang tahun 2020 kita sudah buat ini Mungkin nanti jadinya agak usang ya Oke, oke Mantap Nah, kalau yang ini ya teman-teman Ini sudah biasa Waktu itu sudah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Ini namanya langan banyuangi Nah, khas banyuangi yaitu barong balompet ya teman-teman Ini sudah ada tutorialnya Bahkan 2 part bagaimana caranya merakit Dan bagaimana caranya menyampul Dan langsung uji coba terbangnya gitu ya kan Ini dia barong balompet Tidak banyak-banyak lagi Nah, yang ini favorit saya teman-teman Ini favorit saya Kalian lihat kan Ini namanya gapangan torpedo ya teman-teman Mantap Nah, saya namakan ini torpedo Karena terbangnya yang seperti torpedo teman-teman Ngamuk gitu ya Seperti predator Oke, mantap Ini oke Ya, ini juga sudah ada tutorialnya ya teman-teman Jadi tidak usah ribet-ribet Kalian langsung saja cek Di kolom Eh, di kolom deskripsi Di video-video sebelumnya Karena kalau kita naruh linknya di kolom deskripsi Itu akan jadi ratusan sekali Dan banyak sekali ada teman-teman Oke Nah, kalau yang ini namanya Monolan Monolan Tapi di video sebelumnya itu Saya namakan Montolan Karena saya tidak tahu teman-teman Wajar saja dari Bali Saya bukan dari Bila mana ini Tidak tahu saya teman-teman Oke, bagi kalian yang tahu Kalian tulis saja di kolom komentar Ini namanya layangan Monolan Mini Nah, dan ini terbangnya juga Gampang dan bagus teman-teman Karena di sini tidak isi lubang Gitu Itu penyebabnya kalau gampangan Atau layangan itu gampang terbang Gitu teman-teman Oke, lanjut Nah, di sini Dari negara Atau negeri tetangga kita Yaitu layangan Nah, kalian bisa tahu Yang dari Malaysia Ini namanya layangan Wau Kuyuh Teman-teman Dan ini juga terbangnya sangat Bagus Dan tidak terlalu ngamuk-ngamuk Karena sudah ada sayap di sini Nah, sayap di sini Fungsinya sebagai penyeimbang Gitu teman-teman Oke, kalian Taruh sendarin yang kecil juga Mau terbang Bahkan di orang-orang Malaysia punya Itu bahkan Tidak ada yang isi sendarin Pun juga terbang Juga bagus Gitu ya kan Oke, lanjut Nah, ini sudah Banyak sekali teman-teman Nah, yang ini Namanya apa ya Yang ini namanya Lupa saya Nah, ini pokoknya Kalian tulis saja Di kolom komentar Di menit berapa Gitu ya kan Ini namanya Di menit 10 Ini namanya Langan gini bang Gitu ya kan Misalkan Atau beli Gitu Nah, ini saya lupa Namanya teman-teman Pokoknya waktu itu Saya cuman Asal-asal buat saja Gitu Tapi ini terbangnya bagus kok Ini gampang dibuat Dan terbangnya juga bagus Oke, lanjut Nah, ini baru namanya Badolan teman-teman Nah, ini dia Badolan Gitu Yang paling penting Main layangan Keseimbangan Yang paling penting Nah, ini dia Layangan pegon juga ya Ini namanya Pagon Biasa sih Cuman coraknya aja Yang seperti ini teman-teman Oke, ini juga bagus Nah, kalau ini Ini baru-baru kita buat teman-teman Kalau gak salah Dua bulan Atau satu bulan yang lalu Nah, ini namanya Gapangan kukusan Ya teman-teman Ini namanya Gapangan kukusan Memang bentuknya Gak senyentrik Yang lain-lain Itu memang Bentuknya lebih sederhana Tapi ini terbangnya Bagus teman-teman Bagus dan Apa namanya Terbangnya bagus dan gampang Gitu ya kan Lebih gampang dari layangan pegon Kalau pegon Justru dia seperti ini Wadar Gitu biasanya Tapi kalau Apa Kalau ini Kukusan gak coy Ini gampang terbang Oke Ini dia Nah, ini dia yang paling gede Di antara semuanya Ini dia Pernah saya yang paling gede Ini Yang karangsai ya teman-teman Mungkin kalian sudah tahu Ini kreasi kita Karangsai Oke, ini gak Banyak-banyak saya ngomong Pokoknya kalian sudah tahu lah Mungkin beberapa kalian Sudah tahu Oke Nah, ini sudah selesai Ada berapa ya Ada banyak pokoknya teman-teman Oke Ini baru di sebelah sisinya Tadi kan ada dua kan Tuh yang sana belum tuh Coba liatin Nah, itu banyak sekali teman-teman Masih banyak itu ya Belum lagi Yang di dalam kan sudah Tadi ada Bebean Ada kuir Ada pegon juga Ada lehan naga Nah, itu kan sudah di sebelah sana Tadi kan Sebelah timur Sekarang kita lanjut Yang sebelah barat Ini lebih banyak ya Karena disini ukurannya Lebih kecil-kecil Kita ambil saja dulu Sebenarnya ini gak ada satu Nah, di belakang juga ada Banyak ya teman-teman ya Oke Nah, kita taruh saja dulu Kayaknya susah ya Agak sedikit susah Oke Cari posisi dulu deh Biar nyaman Oke Dan disini kita lanjut Ke gapangan banteng Ya teman-teman ya Ini dia namanya Gapangan banteng Nah, tutorialnya sudah ada Kita persingkat saja Ini pokoknya bentuknya seperti ini Gitu Keren kan? Mantap Oke Dan yang ini Saya ingat cuma satu ini doang Namanya ini Mitonan ya teman-teman Mitonan Kalau gak salah Punyanya daerah Madiun Nah, dari Jika kalian dari Madiun Kalian bisa tonton saja Video terbangnya ini Karena sudah ada Cara membuat layanan mitonan Studio pemancing Kalian begitukan saja Di kolom pencarian Oke Sudah Kemudian ini dia Wow Kapal Nah, Wow Kapal ini Kita terinspirasi dari Videonya Upin-Ipin Nah, episode Layangan Upin-Ipin Waktu itu kan Ini Wow Kapal Walaupun tidak mirip Setidaknya bisa Meniru lah Oke Mantap Sudah lanjut Nah, disini Gapangan yang Memang mudah terbang Ini namanya Gapangan versi love Ya teman-teman Versi Love ya Love aja sih Gak terlalu Rebat-rebat Dan ini juga Gampang terbang Karena apa? Saya katakan Gampang terbang Karena di bawahnya ini Lebih kecil Daripada yang di atasnya Gitu ya kan Jadi dia lebih ringan Oke Lanjut Nah, disini Nah, ini menurut saya Yang paling susah terbang Teman-teman Ini namanya Layangan Has Madura Yaitu namanya Tonggentongan Atau Dia Tonggentongan Atau apa ya Lupa ya Pokoknya ini daerah Madura punya Ini sudah ada tutorialnya Kalian langsung saja Cek di kolom Eh, di video sebelumnya Oke Ini dia Tonggentongan Kemudian Ini dia Banteng lagi Teman-teman Nah, disini Kenapa ada kayu besar Nah, waktu itu Kita sudah Buat eksperimen Kalau gapangan Tanpa sendarian Apakah bisa terbang Atau tidak Ternyata Bisa terbang ya Teman-teman Ini kita pakai Versi banteng Versi yang lebih Mengamuk gitu Ternyata bisa terbang juga Oke Kita taruh saja Kemudian Yang disini Ada gapangan burung Nah, burung Yang ada di Bali Biasanya kalian lihat Di pinggir jalan itu kan Seperti ini Nah, ini dia gapangan burung Tutorialnya juga sudah ada Gitu ya kan Ini dia Lanjut Yang disini ada Gapangan Kelelawar Nah, bilang saja Kelelawar Karena disini ya Mirip seperti Kelelawar Ini mini Dan gampang terbang Asalkan kalian tahu Cara buatnya yang lentur Pasti bisa terbang Oke Ini dia Mantap Oke, lanjut Ini dia Leangan pegon Ini baru-baru ada Teman-teman Tapi Disayangkan Sangat disayangkan Bagian ininya Patah ya Teman-teman Mungkin tadi Kemarin Atau pas kita Taruh Itu kan berdempet-dempetan Jadi kita tidak nyadar Bahwa mungkin ini terjepit Ini dia Pegon Katakan saja Pegon original Oke, biar gampang saja Dan disini dia Gapangan kupu-kupu Nah, ini yang tenggelam Teman-teman Ya, ini sudah Berapa ya Buat kupu-kupu Sudah banyak Kalau tidak salah Teman-teman Nah, oke Ini dia Leangan kupu-kupu Nah, ini gampang dibuat Dan terbangnya pun Juga gampang Karena bobotnya yang ringan Kalau kalian buat layangan Gapangan Usahakan bobotnya yang ringan Tapi tidak terlalu Kaku Pasti Kalian gampang Buatnya Terbangnya pun juga gampang Nah, ini dia Yang terakhir disini Ada layangan Capung Nah, ini juga kreasi baru-baru Ini layangan capung Studio Pemancing Mantap Nah, kalau ini Bungkusan yang terakhir ya Teman-teman Yang ketiga Jadi kita layangannya Dibagi tiga Per layangan itu Kayaknya kalau tidak salah Sepuluh sampai lima belas layangan Ada Mungkin dua puluh kali ya Banyak pokoknya teman-teman Belum lagi yang putus-putus Belum lagi yang besar-besar Yang di dalam juga Ada banyak teman-teman ya Oke Nah, ini jadi yang pertama Nah, ini yang pertama lagi Bentar Nah, ini Namanya layangan bulan Teman-teman Jadi ini waktu itu Kita pernah uji coba terbang Menggunakan sendaraian pitu-pitu Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu Kita juga pernah buat sendaraian pitu-pitu Teman-teman Oke Ini dia Bagus kalau diterbangkan Menggunakan sendaraian pitu-pitu Dan ini juga terbangnya gampang ya Teman-teman Karena ukurannya yang mini Juga nanti Rangkanya juga lumayan lentur Lenturnya di ujung Nah, seperti ini Nah Kalau lentur di ujung Maksudnya ujungnya saja yang lentur Bukan yang bagian tengahnya Gitu Jadi kalau kalian buat tengahnya yang lentur Sudah dipastikan nanti patah Teman-teman ya Kalau diterjang Angin kencang Capek ngomong ya Teman-teman ya Oke lanjut Di sini Kita punya ini Layangan gampangan kreasi pogot Eh, pogot Apa namanya ini? Apa? Popok Oh, popok ya teman-teman ya Ini kita buat kreasi popok Ya teman-teman Popok Montok Ini kita pakai gampangan Oke Ini tutorialnya juga sudah ada ya teman-teman ya Ini tutorialnya juga sudah ada Lengkap Oke lanjut Nah, di sini kita Namanya ini apa ya? Ini layangan tunang deh Kalau nggak salah Tunang daerah Aceh Koreksi kalau salah ya teman-teman Nah, ini layangan khas aduan Punya daerah Aceh Kita juga buat layangan yang sampai di Sabang ya teman-teman Daerah Sabang Gitu ya kan Ini Aceh punya Ini gampang terbang ya teman-teman Ini gampang sekali terbangnya Karena nggak kayak gampangan Ini kayak burung ya teman-teman Oke Lanjut Ini ada Nah, yang ini Saya favorit juga salah satunya Karena ini gampang terbang Ini namanya layangan double pegon Nah, ini double pegon Bagus nih teman-teman Bentuknya Semuanya Kelenturannya Juga bagus semua Ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Jika ingin diterbangkan Oke Kalau ingin diterbangkan Saya buatkan sendaraian khusus dulu Oke Mantap Lanjut Ini ada layangan kreasi juga Nah, ini juga baru-baru teman-teman Ini namanya Gampangan kreasi tikus Nah, jadi Mohon maaf karena talinya disini Sudah kendor ya Mungkin gara-gara lepas disini Kalau nggak salah ya Nah, tapi ini mudah terbang kok Gampang terbang teman-teman Oke Nah, ini dia Gampangan tikus Mantap Nah, jadi yang ini Selanjutnya adalah Layangan Seriti Kita bilangnya Seriti Kalian di daerah kalian Namanya apa Mungkin gapangan burung kah Atau apa kah Kalian tulis saja di kolom komentar Ini dia Ini juga baru-baru ya Kalau nggak salah baru-baru sih Tapi nggak terlalu baru juga Kayaknya 4 bulan deh Kalau nggak salah 4 atau 3 bulan yang lalu Nah, ini gampang terbang juga teman-teman Kenapa saya katakan gampang terbangnya Karena Di bawahnya ini Nggak terlalu lebar Gitu Kebeda seperti yang Kreasi barong saya Atau barong Apa Karang saya gitu kan Bawahnya panjang kan Itu lebih susah Gitu Karena ini lebih pendek Nah, jadi lebih gampang Gitu teman-teman Oke Jika kalian memang ingin Buat yang Seperti ini Nah, saya sarankan Bagi yang pemula Cocok buat yang seperti ini Biar gampang terbang Oke Lanjut Disini ada gampangan Favorit saya juga Ini Kenapa saya katakan Yang seperti ini favorit Karena gampang terbang Gitu teman-teman Oke Ini dia gampangan bintang Ini mini ya Mini kreasi Dan terbangnya pun Juga bagus Dan bobotnya pun Juga ringan Gitu Cocok buat kalian juga Yang ingin membuat layangan Kalau apa Pemula Untuk pemula Gitu ya kan Oke lanjut Disini ada Nah Ini yang juga Dari Banyuwangi juga Ini namanya Brengosan Ini brengosan Kalau gak salah ya Ini namanya Gampangan brengosan Punyanya Banyuwangi Kalau gak salah Jika kalian dari Banyuwangi Tulis di kolom komentar Oke lanjut Disini ada Sayakan Nah sayakan ini Waktu itu ada yang Kasih tau saya Sayakan itu artinya Ekor burung darah Nah ini dia teman-teman ya Kalian bisa lihat Ini namanya Layangan sayakan mini Dan ini terbangnya juga bagus Teman-teman Walaupun mini Dia itu antibadai Oke lanjut Nah tadi kan ada Double Pagon Sekarang kita punya Triple Serity Nah ini Serity Ada tiga ya teman-teman Oke mantap Karena ini ukurannya kecil Gampang terbangnya teman-teman Oke lanjut Disini ada yang Serity biasa Nah kita buat dua juga Nah ini yang biasa Yang merah Tapi yang mini Waktu itu karena ada request yang mini Jadi kita buatkan yang mini Pakai benang jahit pun Terbangnya ini Tidak bakalan putus teman-teman Oke Nah disini juga ada Ini apa ya Ini lupa sih Namanya apa ya teman-teman ya Pokoknya yang Apa Pokoknya isi bulan Pokoknya bulan dan bulan gitu Yang saya gak tahu Kalau gak salah ini punyanya tulung agung Kalau gak salah ya teman-teman Kalian tulis aja di kolom komentar Ini namanya apa gitu oke Nah lanjut Nah disini Nah ini juga Salah satu yang favorit saya ya Nah ini bisa jadi yang viral teman-teman Karena ini namanya gampangan masker Gitu teman-teman Kalian jika keluar rumah Usahakan pakai masker ya teman-teman Kalian tahulah situasinya sekarang itu seperti apa gitu ya kan Nah ini gampang terbang Karena dibawahnya ini kecil ya Jadi gampang terbangnya Ini mirip seperti layangan Apa Babo Nangkrem ya Babo Nangkrem Cuman di setengahnya sini Kita gak tukup gitu Gak diberi plastik gitu ya kan Oke lanjut disini ada yang Turung Agung juga Turung Agung atau gimana ya Saya lupa Pokoknya ini namanya layangan Pegon apa Lupa teman-teman Pegon apa ya Pokoknya lupa Kalian tulis aja di kolom komentar Banyak layangan yang saya lupa namanya Nah disini kita punya layangan bulan Bulan Malaysia Ini punyanya tuh dalang Nah ini Oke Ini juga terbangnya bagus teman-teman ya Karena ini lentur Jadi Angin kecil pun juga mau terbang Karena dia lentur Kalau dia lebih besar Pasti susah cari angin Oke Yang disini ada gampangan Nah ini gampang kreasi juga Saya namanya Angry Bird saja Biar gampang sebutnya Karena disini kan seperti Angry Bird kan Oke Ini cakep juga Gampang terbang Karena ukurannya kecil Dan bobotnya ringan Oke Lanjut yang terakhir Nah ini dia Ini salah satu yang gampang terbang Pokoknya nanti kalau kita sudah Beli tali yang kecil Kita akan Langsung inapkan saja yang ini teman-teman Nah ini namanya Gampangan Batman yang mini Itu cocok buat kalian Anak-anak yang ingin membuat Gampangan Batman Cuman biar Gampang terbangnya Karena tutorialnya sudah ada Oke Mantap Nah itu dia teman-teman ya Seperti Yang kalian tonton tadi Nah sekilas Terkait apa ya Ya bilang saja Tunjukkan layang-layang saya Ke kalian Maksudnya Berkunjung gitu ya Apa saja layangan yang kita punya Oke Nah jadi ini semuanya Merupakan layangan yang Studio pemancing punya Ini baru sebagian saja teman-teman Karena sudah hampir ratusan layangan Yang ada di episode studio pemancing Nah jadi tinggal ini saja tersisa Dan ada yang putus Ada yang beli juga Ada yang minta dibuatkan Atau pesenan gitu Ya daerah sini saja sih teman-teman Jika kalian Apa namanya Berkomentar Bang Pakai giveaway aja gitu Niatnya sih giveaway teman-teman Tapi cara kirimnya saya gak tahu ya Saya tahu pakai jasa kirim Cuman nanti apakah dijamin selamat Kalau sampai di rumah kalian Itu gak bakalan selamat teman-teman Karena disitu ada banyak-banyak barang juga Di kurirnya itu ya kan Oke Daripada saya kasih kalian ikan Mending saya kasih kalian kail saja Untuk memancing Jadi kalian bisa memancing lebih banyak ikan Kalau saya kasih ikan saja Itu pasti satu hari dua hari habis kan Nah jadi Sama seperti contohnya Saya kasih tahu caranya buat layangan Daripada saya kasih layangan langsung Jika kalian tahu caranya buat layangan Mungkin kalian bisa lebih sukses dari saya Kalian bisa Istilahnya Open order Untuk anak-anak yang lain Gitu ya kan Oke Nah ini saja ya Lumayan banyak juga Tapi Ya seginilah Ini bukti Jejak dari studio pemancing Oke Ya mungkin segitu dulu ya Terima kasih karena sudah menonton Ini ngocehnya terlalu banyak Teman-teman Oke Tapi gak apa-apa Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ke channel ini Oke Studio pemancing Peace on Misalkan kalian ingin Diterbangkan Kalian tulis saja di kolom komentar Mantap Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar